Di era digital ini, kooperasi dituntut terus melakukan modernisasi pelayanan dan operasional menuju kooperasi modern. Namun kooperasi di Bali tercatat baru 50% yang terdigitalisasi, sementara sisanya masih menerapkan sistem manual. Kepala Dinas Kooperasi dan UMKM Provinsi Bali, WNE Kadina, mengatakan kooperasi-kooperasi di Indonesia dewasa ini akan terus didorong menuju kooperasi modern. Kooperasi modern artinya semua pelayanan operasional dan pertanggung jawaban kooperasi berbasis digital, sehingga kooperasi ke depan makin transparan dan bisa terus meningkatkan kepercayaan anggota. Jika kooperasi masih menerapkan sistem lama atau manual dan tidak segera melakukan digitalisasi, kooperasi akan ditinggalkan, mengingat persaingan lembaga keuangan dewasa ini sangat sengit. Maka dari itu, pihaknya meminta kooperasi-kooperasi di Bali untuk segera meningkatkan pelayanan dengan segera melakukan digitalisasi. Berdasarkan catatan pihaknya, kooperasi-kooperasi di Bali yang telah menerapkan digitalisasi baru mencapai 50 persen. Sementara 50 persen sisanya masih menerapkan sistem lama yakni manual. Kooperasi yang menggunakan sistem manual ini terhalang oleh kendala keterbatasan sumber daya manusia, padahal jaringan internet cukup kuat hingga ke desa-desa. Kendala STM ini merupakan PR bagi dinas kooperasi Provinsi Bali untuk terus berupaya meningkatkan kualitas para pengelola kooperasi, agar adaptif terhadap perubahan zaman. Maka dari itu, pihaknya telah menggelar banyak pelatihan-pelatihan dan salah satunya pelatihan STM berbasis teknologi informasi dalam mengelola kooperasi. Artinya kooperasi modern ini segala pelayanan, kenyamanan, dan pertanggungjawaban secara transparan kepada anggota dengan menggunakan digitalisasi. Kalau tidak menggunakan digitalisasi, zaman sekarang akan terjelas, kami yakin. Makanya ke depannya harapan kami, kooperasi yang ada di Bali selamat laun dan wajib melaksanakan ekonomi digital di bidang kooperasi digitalisasi. Kira-kira di Bali sudah berapa yang digital, Pak? Kalau di Bali, digitalnya sudah hampir 50 persen sebenarnya. Cuma digital ini kan harus disesuaikan dengan perkembangan teknologi dan perkembangan regulasi di bidang kooperasi itu sendiri. Penerapan sistem digitalisasi akan banyak memberi kemudahan kepada anggota dan meningkatkan kepercayaan anggota terhadap kooperasi. Salah satunya adalah mempermudah transaksi dengan pelayanan yang berbasis digital seperti mobile banking. Fasilitas mobile banking membuat transaksi bisa dilakukan kapanpun dan dimanapun. Tentunya hal tersebut akan membuat kooperasi memiliki nilai tambah dan daya saing dengan lembaga keuangan lainnya.